Tapi kenapa yang ngembak cuma sendiri guys kita guys Udah diserang musuh tapi kok kita cuma sendirian guys Aduh oke 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 Ya halo guys Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika Selamat hari pahlawan nasional ya guys ya Tanggal 10 November ya guys ya Oke ya guys ya Karena sesuai dengan adat dari channel ini ya guys ya Aduh adat lagi ya guys ya Maksudnya adalah sesuai dengan tradisi dari channel ini ya guys ya Setiap kita memperingati hari kebangkitan nasional Atau hari apapun yang berkaitan dengan nasional ya guys ya Maka kita akan bermain game yang ke Indonesia-Indonesiaan ya guys ya Bukan hanya developernya dari Indonesia juga ya guys ya Tapi memang gamenya mencirikan tentang Indonesia banget ya guys ya Oleh karena itu kita akan kembali lagi bermain game Android ya guys ya Yaitu adalah Jarasi atau Jaga Laut Indonesia Game ini dibuat oleh STTAL loh ya guys ya Atau Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut di Surabaya ya guys ya Wow sangat luar biasa sekali ya guys ya Bahwa game ini memang di develop oleh orang Indonesia ya guys ya Wow dan juga temanya juga tentang Indonesia banget ya guys ya Tentang laut Indonesia gitu ya guys ya Di dalamnya gamenya wuhh sangat luar biasa ya guys ya Tapi tenang kok ya guys ya Saya tidak disponsori oleh game ini ya guys ya Tapi saya sangat tertarik dengan game ini ya guys ya Karena ke Indonesia-Indonesian banget Sesuai dengan tema kali ini ya Itu adalah tentang Hari Pahlawan Nasional Kebetulan dari Surabaya juga ada itu ya guys ya Pintomo ya guys ya Dan ini kebetulan game ini juga dibuat dari developer dari Surabaya ya guys ya Jadi pas ya guys ya Oke ya guys ya sekarang kita akan langsung saja bermain ya guys ya Jalasi atau game Jaga Laut Indonesia ini Saya juga penasaran ya guys ya Oke sekarang ini kita sudah disediakan 5 pilihan ya guys ya Oke kita pilih pertama adalah menembak dulu ya guys ya Oke oke ya guys ya game selectnya ini sesuai dengan daerah di Indonesia ya guys ya Yaitu ada Natuna dan juga Sepatik ya guys ya Oke sekarang kita akan coba pilih yang Natuna dulu ya guys ya Oke dan ini ada levelnya guys ya ada 3 ya guys ya Oke kita akan coba level pertama dulu ya guys ya Juga penasaran ya guys ya Oke oke Wah mantep ya guys ya Ternyata gamenya disamping kita bermain Juga ada ilmu pengetahuannya ya guys ya Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau Wow Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau 7 ini Berada di intintasan jalur pelayaran internasional Dari dan atau menuju Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan juga Korea Oke ya guys ya karena kita tahu sendiri lah Negara kita adalah negara kepulauan dan juga lintas laut internasional ya guys ya Maka dari itulah angkatan laut kita juga sangat luar biasa menjaga jalur ini tetap aman ya guys ya Oke selanjutnya ya guys ya Di sebelah utara Natuna berbatasan dengan Vietnam dan juga Kamboja ya guys ya Oke karena kita tahu sendiri di Kepulauan Riau ya guys ya Di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan juga Jambi Di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau Dan di bagian timur dengan Malaysia Timur ya guys ya dan juga Kalimantan Barat Oke kita lanjutkan ya guys ya Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai Oke ya guys ya Iklim di Kabupaten Natuna adalah tropis basah ya guys ya Dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius Dan sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin Kelembaban udaranya bersekitar antara 60% dan 85% ya guys ya Sedangkan curah hujannya rata-rata 2530 mm Dengan jumlah hari hujan 110 per tahun ya guys Wow lumayan ya guys ya Hmm oke ya guys ya Cuacanya sering tidak menentu Hujan disertai angin kencang, badai yang bergemuruh Dan gelombang yang mencapai ketinggian lebih dari 3 meter Sering kali terjadi secara tiba-tiba Oke ya guys ya Nah inilah ya guys ya Sangat luar biasanya ya guys ya Angkatan Laut kita untuk menjaga pulau ini dari serangan musuh ya guys ya Sudah dari serangan musuh, dari cuaca yang buruk juga ya guys ya Wah sangat luar biasa ya guys ya Oke sekarang kita akan lanjutkan dan kita akan langsung bermain ya guys ya Ini penasaran ya guys ya Oke ya guys ya Batas wilayah Indonesia telah diserang Mari bantu aku menyelamatkan bangunan yang ada di pulau ini Dengan cara menembaki musuh Oke ya guys ya Klik di atas posisi meriam dan arahkan tembakan ke musuh yang ada Oke siapa? Oke siapa? Oke 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 Mari kita jaga ya guys ya Oke kita harus arahkan kayak gini Oke Aduh-aduh udah diserang guys Kita harus jaga ya guys Tapi kenapa yang nampak cuma sendiri guys Kita geser udah diserang musuh Tapi kok kita cuma sendirian guys Aduh-duh-duh-duh-duh-duh papa Aduh-duh-duh-duh Aduh-duh-duh papa Ini kok ngarahnya susah sih pak Jadi kayak gini ya guys ya Aduh ma ini agak agak susah ya guys ya oke kayak gini guys jadi kita harus ngarahin kayak gini ya guys oke 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 kita harus kembali terus ya oke 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 nah gini ya guys oke jangan coba oke oke terus jangan lupa nah gini juga terus gini oke guys aku oke 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 aduh kita pake meriah sendirian ya guys ya aduh dan ini kayak aduh wah guys oke 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 guys ya pokoknya siapapun itu kita juga harus tetap menjaga Indonesia ya guys ya kita bersama TNI tetap profesional ya guys ya oke karena kita TNI bersama rakyat itu kuat ya guys ya oke ya kita gak paham ya guys ya oke kita namanya permainan kita juga simulasikan ya guys ya karena saat ini pahlawan adalah ya itulah ya guys ya yang bisa membela bangsa ya guys ya siapapun itulah ya guys ya jadi gak bisa kebidu ya guys oke yang penting kita bisa menjaga ke ini ya guys oke 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 aduh meriam kita udah ngelancur ya guys oke 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 sebenarnya jangan sampai ini yang cukup gitu terus 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 aduh-aduh-aduh oke 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 Disa ibu kita udah serang Oke Oke terus oke 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 aduh-aduh Aduh Aduh-adu 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 Aduh Aduhieni dattang terus ya guysnya aduh Antarctica-sистangan dari musuh di haduh emang bener-bener ya kh shades ini ini sangat ini ya gede sih hadung- contagiousic oke 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 sudah berhasil sekuat mungkin ya guys ya untuk mempertahankan ya guys ya oh alhamdulillah ya guys ya oke ya guys ya berarti kita sudah selesai ya guys ya oke sekarang ya guys ya oke nah ini ya guys ya pentingnya membaca ya guys ya jadi kita kalau bermain game gak boleh yang namanya skip-skip ya guys ya ada ilmu pengetahuan tadi ya guys ya alhamdulillah ya guys ya tadi saya tidak ngeskip ya guys ya alhamdulillah banget ya guys ya oke nama Natuna selain merupakan nama sebuah pulau juga merupakan nama salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Kepulauan Rio ya guys ya oke Natuna dikenal sebagai penghasil kekayaan alam berupa minyak dan gas ya guys ya oke terus juga berdasarkan kondisi fisiknya Natuna memiliki kondisi topografi yang ini ya guys ya berbukit dan juga gunung batu ya guys ya oke alhamdulillah kita sudah berhasil 3 pertanyaan ya guys ya oke ya guys ya sekarang kita ada toko oh bisa upgrade-upgrade juga guys ya ada meriam-meriamnya juga ya guys ya oke Wah luar biasa ini ya bisa demi silami silpi misil cek oke aja mungkin nanti aja ya bisa kita ke nggak bisa beli dulu ya besoknya nanti aja dulu ya oke aja mungkin kita akan beralih dulu aja ya besok game yang lain karena kita juga masih penasaran sih besok sama game-game yang lainnya gesok sekarang kita akan coba yang memancing ya kayak gimana ya gesek seruannya oke aja ada dua tempat dan sekarang berbeda justru ya oke sekarang kita coba yang merotai dulu ya gesok kita coba yang level pertama ya gesok jangan diskip ya gesek aku tidak pertanyaan kayak tadi ya gesok oke pulau merotai merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara ya gesok yang memberi potensi sumber daya alam yang cukup melimpah baik sektor pertanian kehutanan perikanan dan juga kelautan ya gesok pertambangan maupun potensi periwisata sejarah terutama tempat-tempat sejarah peninggalan Perang Perang Dunia Kedua Wah Perang Dunia Kedua juga ternyata sampai sini ya gesek mungkin itu dibangun oleh jaman Jepang dulu ya gesok oke terus pulau merotai sebagian besar merupakan hutan ya gesek dan juga memproduksi kayu serta damar dan sangat strategis sebagai jalur perdagangan di timur Indonesia oke ya gesek kita lanjutkan lagi ya gesek saya lupa sampai nonton udah gesek oke ya gesek dari aspek geografis pulau merotai memiliki posisi strategis karena berada di bibir jalur perdagangan Asia Pasifik batas-batas administrasi yang dimiliki oleh kabupaten ini adalah sebagai berikut oke apa aja ya gesek oke sebelah utara ada Samuda Pasifik oke ya gesek Samuda Pasifik sebelah barat ada Sulawesi oke sebelah timur ada Halmahera ya gesek ada Laut Halmahera dan juga sebelah selatan ada Selat Morotai oke ya gesek kita ingat-ingat ya gesek Kabupaten Pulau Morotai mempunyai luas wilayah 4 juta oh 4.000 ya gesek maksudnya 4.301,53 km persegi dengan banjang garis pantainya wow lumayan ya gesek 311.217 km ya gesek jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 33 pulau dengan rincian pulau yang berpenghuni berjumlah 7 pulau ya gesek dan yang tidak berpunih batis sisanya yaitu 20 pulau ya gesek luar biasa gesek mari bantu aku menyelamatkan ikan-ikan yang ada di pulau ini Oke berarti kan ini ada yang mau ditangkap ya gesek dengan cara memancing kemudian menjawab soal yang ada Mari kita bermain sambil belajar oke gesek sip 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 oke Oh bak kita disuruh mancing ya gesek nggak papa ini kekayaan alam kita ya gesek berarti ya gesek oke oke kita kalau misal dapat ikan badut ini lebih lumayan ya gesek oke oke secara administratif gua tanimbar Oh kok tanimbar bisa di kita ketemu rotai gesek oke kalau tanimbar ya gesek berarti ada di Maluku ya gesek bener ya gesek karena tadi sudah sudah ini ya gesek oke untuk tanimbar ya gesek terus habis itu gesek oke Oh ini berarti kita disuruh mancing ya gesek karena kekayaan alam kita memang sangat banyak bisa dibilang ya gesek gesek oke eh wadudu kok susah banget sih gesek oke nah oke dapet ya gesek lumayan oke oke edwetwet belum belum gesek oke 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 mancing mancing oke lumayan oke terus ikan nah kalau kita dapat ikan hiu biasanya ada pertanyaan ya gesek oke es atau ikan ini guys ya maksudnya ikan ini yang dapat pertanyaan ya gesek oke dapat ikan yang nah yang biru gimana sih nah ini gesek bisa kita dapat pertanyaan oke es bener ya gesek pada kepulau tanimbar terdapat pulau yang tergolong polpa pulua besar pulau besar ya gesek sekaligus berfungsi sebagai daratan utama atau mainland ya ini pulau loh ini pertanyaannya kok beda kes tadi kan tentang ini ya gesek aduh kok malah jadi yang dibawahnya ya gesek oke lah nggak apa-apa ya gesek tengah soal aja gesek oke oh bener ya gesek alhamdulillah ya gesek oke berarti kita aduh kok ini pertanyaannya tadi kita padahal tentang ini ya gesek oke ya gesek sekarang kita coba oke kita dapat ini terus dapat oke oh ini setiap mau setiap mancing sekali oke kita ini ya gesek oke terus gimana lagi oke yang gesek kita dapat 350 poin ya gesek dan juga high score kita ya memang masih 350 poin ya gesek oke ya gesek wah mancing ikannya lumayan ya gesek oke sekarang kita coba beralih ke game yang lain ya gesek oke mungkin kita akan coba untuk back aja ya gesek oke kita coba back dulu ya gesek oke oke sekarang kita akan coba menyelam ya gesek di dalam laut ada apa aja ya gesek oke sekarang kita coba menyelam oke ya gesek ada ranja ampad dan juga punaken ya gesek ini dua tempat yang sangat luar biasa sebenarnya ya gesek buat menyelam menyelam ya gesek buat snorkeling waduh udah mantap luar biasa ya gesek oke sekarang kita akan coba Raja Ampat lah ya gesek oke daerah timur ya gesek oke kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian empat gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung ya gesek oke aku vogelku betulah bacanya saya juga nggak tahu ya gesek oke dari Pulau Papua ya gesek secara administrasi gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat oke ya gesek sekarang kita akan lanjutkan lagi ya gesek oke masyarakat Kepulauan Raja Ampat umumnya nelayan ya gesek nelayan tradisional yang berdiam di kampung-kampung kecil yang letaknya berjauhan dan berbeda pulau mereka adalah masyarakat yang ramah menerima tamu juga dari luar 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 biasa ya gesek oke Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata terutama wisata penyelaman ya gesek oke makanya sangat banyak banget ya gesek perairan Kepulauan Raja Ampat menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site ya gesek di seluruh dunia wah sangat luar biasa ya gesek ini kebanggaan ya gesek bahkan mungkin juga diakui sebagai nomor satu ya gesek untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini usaha luar biasa kayaknya luar biasa ya gesek Raja Ampat ini uh luar biasa ya gesek oke karena daerahnya yang banyak pulau dan selat sempit maka sebagian besar tempat penyelaman pada waktu tertentu memiliki arus yang kencang ya gesek memang sangat juga berbahaya ya gesek hal ini memungkinkan juga untuk melakukan drift dive Oke menyelam sambil mengikuti arus yang kencang dengan air yang sangat jernih sambil menerobos kumpulan dari banyak ikan wah luar biasa ya gesek oke empat gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut empat pulau terbesarnya yaitu Pulau Waigo Pulau Misol Pulau Salawati dan juga 20 batanta oke oke sekarang kita akan langsung saja bermain gamenya ya gesek juga penasaran ini sebenarnya menyelam ada apa ya gesek Oke beberapa ikannya langkah di Indonesia telah ditangkap Mari bantu aku menyelamatkan ikannya klik dan arahkan kapal selam ke ikan yang ada kemudian jawablah pertanyaan untuk membuka kunci perangkap Oke ya gesek wah ini kayaknya seru ya gesek Oke berarti kita harus menyelamatkan ikan-ikan ada di sini ya gesek berarti kita harus ke bagian bawah sini ya gesek kita klik-klik kayak gini ya gesek nah ini ada ikannya gesek oke oke macar ke tempat pulau empat memiliki pencarian utama sebagai penyelayannya sebagai pelat penelayan lagi nelayan yang setelah ya aduh atau salah ngomong ya gesek nah sekarang kita akan ini ya gesek oke nah jadi nah apa sih kepulauan Raja empat ini ya tahu sendiri lagi sebuah ternyata di sini sangat kaya dengan fauna ikannya ya gesek jadi ya tidak udah heran aja kalau misalnya penduduk mereka juga menjadi nelayan ya gesek oke oke ada di situ ya gesek berarti kita oke di sini juga ada sih gesek oke gak apa-apa oke nah kita kesini terus kita selamatkan Kepulauan Raja empat badan tidak di wilayah pemerintahan provinsi Papua Barat ya gesek Oke terus kita kesini ya gesek wah ini berasik ya gesek bermain sambil ini ya gesek sambil kita ya cari-cari ilmu ya gesek ilmu pengetahuan tentang bangsa kita sendiri ya gesek oke nah terus kita selamatkan ikan lagi ya gesek oke Kepulauan Raja empat merupakan bagian rumput sana berjumlah ini ya gesek lima lima ya gesek oke Oh salah guys ternyata kita Oh 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 bener ternyata bener-bener gesek oke oke tapi hot kita hati-hati ya bisa ternyata nggak boleh nabrak dinding gesek baru tahu ya gesek oke potensi wita wisata Raja empat ya jelas diving ya gesek karena ini adalah menyelam ya gesek oke Wah ini susah ya gesek kita tetap kita nggak boleh nabrak-nabrak ya gesek hati-hati juga ya gesek berarti kita harus ke oke 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 berarti oke ya gesek dari sini masih banyak gesek berarti oke tinggal berapa ikan lagi nih ya gesek wish wish jangan nabrak ya gesek baru tahu beskotel-besk Oh oke guys Alhamdulillah kita sudah selesai tapi cuma kita satu Aduh ternyata itu adalah garis finis ya gesek berarti kita harusnya kita dikebawah ya gesek salah ya gesek oke nggak papalah ya gesek oke ternyata sudah mantap ini ya gesek oke sekarang kita akan next ke game selanjutnya ya saya juga penasaran ya gesek oke yaitu adalah balapan ya gesek balapan di laut ya gesek oke sekarang kita akan coba ya gesek oke ada mentawai juga bawain ya gesek sekarang kita coba yang bawain dulu ya gesek oke bawain adalah sebuah pulau ya gesek yang terletak di laut Jawa oke sesuai di laut Jawa ya gesek sekitar 80 mil atau 120 km sebelah utara dari wow dari Grisik ya gesek oke pulau ini masuk dalam wilayah Kabupaten Grisik kata bawain berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti ada sinar matahari wow oke ya gesek saya juga baru tahu ya gesek bawain sering disebut juga pulau putri karena banyak laki-laki muda yang merantau ke pulau Jawa atau ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura Oh jadi di pulau bawain ini kebanyakan yaitu ya gesek mungkin laki-lakinya kebanyakan merantau ya gesek tahu sendiri untuk mencari nafkah gitu dan jadi akhirnya menjadi sisanya para wanita semua gitu bisa dibilang kayak gitulah ya gesek Oke dibawain terdapat spesies rusa yang hanya ditemukan endemik dibawain saja lu ya gesek luar biasa gesek yaitu aksis kuhli oke gesek selain itu di pulau bawain juga banyak ditanam manggis salak buah merah dan juga durian untuk konsumsi lokal oke gesek ini udah cirihas Indonesia juga ya gesek oke sekarang lanjut lagi ya gesek meski memiliki potensi wisata yang sangat melimpah sekali ya bisa tapi pulau bawain masih cenderung belum terlalu terekspos Oke bisa mungkin karena kita tahu sendiri lah ya mungkin karena lokasinya agak jauh atau bagaimana saya juga kurang tahu ya bisa Oke beberapa objek wisata yang menarik di pulau bawain antara lain adalah Tanjung Gaang pantai Ria pantai Mayangkara pantai kuburan panjang danau Kastoba air terjun lancar dan penangkaran rusak bawain Oke ya gesek sesuai ya gesek berarti ya gesek puluhan spesies ikan laut juga terdapat di pantai pulau ini salah satu yang khas dari bawain adalah batu onyx yaitu sejenis batu marmer ya sebatu ini umumnya dijadikan hiasan dan juga lantai ya gesek jadi ini batu-batu marmer ya bisa dibilang kayak buat lantai atau buat tembok atau buat ornamen yang lainnya bisa dibilang kayak gitu ya gesek sekarang kita akan langsung aja ya gesek ayo balapan kapal pot dan dapatkan poin terbanyak dapatkan koin khusus yang di dalamnya soal yang dapat menambah poin kamu Oke ya gesek balapannya gimana juga penasaran bisa Oke kita coba bus ya gesek bus 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 oke 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 bus terus ya gesek oke oke ini enggak ada enggak ada ini kan ya sih ada pergerakan ya gesek jadi kita cuman di sila sini doang Oke ada pertanyaan ya gesek pulau bawain matikan batu-batu indah Oke batu onyx ya gesek jawabannya onyx Oke berarti Oh ini berarti kita bus terus ya gesek ternyata Oke oke Aduh ini tapi Oh bisa gister bisa kebawah ya gesek bisa kebawah kayak gini ya gesek oke oke ya gesek pulau bawain batu yang tadi ya gesek onyx ya gesek jawabannya gesek terus kita kebawah sini oke oke kita jangan bus terus ya gesek oke di tengah pulau bawain terdapat sebuah danau yaitu danau Kastoba ya gesek hati-hati ya gesek ww asofrol aja oke 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 tetap kita bisa ketabrak Oke 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 enggak usah terlalu langsung bus terus ya gesek pulau bawain terlalu termasuk dalam pemerintahan kabupaten Gresik ya gesek oke 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 lanjut 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 ww ada batu GES Oh otak Dijis Oke jangan selalu bus ya gesek oke ini udah ngebubu sendiri Oke ini onyx ya tadi pertanyaan tadi ya bisa oke 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 aduh-duh-duh-duh-duh-duh hati-hati bisa ternyata ada nyawanya ya oke 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 nggak usah pakai busnya bisa nggak papa ya bisa oke 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 kita ada pertanyaan lagi yaitu danaukastoba masih sama ya oke 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 hati-hati-hati lagi A allouko kena aduh-duh-duh-duh-duh oke 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 nggak papa Wave Oke 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 A attackers Oke oke Edえー Aduh разICA ini ngapake HP ya jadi saya pakai kursor doang cuma satu ya bisa digerakkineta untuk jadi busnya nggak bisa saya gerakin juga bisa nuestros fired oke Eh Aduh 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 susah juga ya eh 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 oke oke ada pertanyaan lagi ya bisa lumayan oke rusak yang paling banyak ya itu adalah hewan-hewan ya guys Aduh saya nggak saya baca lagi yang penting ngapain jawabannya oke wilayah Kabupaten Gresik ya oke ini pertanyaan tadi soalnya Aduh oke 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 Aduh tutup-tutup udah oke saya nggak bisa ngambil resiko ya guys semua poin oke tapi kita ambil pertanyaannya aja oke sip oke aja mengingat banyak penduduk laki-laki muda yang merantau keluar aja jadi aja jawabannya adalah pulau Putri ya guys ya Oke itulah ya guysnya jadi makanya banyak putri ya oke terus Oke 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 wis 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 oke oke eh oke 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 kita Dapetin pertanyaannya Oke di Kabupaten G �宿ięcy atung pertanyaan tadi analog Oke ini sampai kapan sih kita beresnya sampai kapan Oke 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 outta duduk eh oke kita pertanyaan oke pertanyaan-pertanyaan oke oke Kabupaten Gersik ya oke pertanyaannya masih sama ya oke eh oke oke eh aduh duduk 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 oke bisa danau Kastoba ini pertanyaannya tadi juga bisa oke oke terus ini oke bisa di tengah Pulau Bawaian masih danau Kastoba jawaban yang tadi ya bisa oke pertanyaan tadi oke terus apakah poinnya sampai seribu ya Oke saya juga penasaran Oke 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 ini adalah batu Onyx Oke kita udah 1030 ini Soke Oke 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 terus 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 oke Ayo ah oh aduh kena malah kena pengeran disitu Aduh oke 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 ini batu yang tadi ya bisa batu Onyx Oke 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 ini ini kayaknya Pak banyak-banyak ini ya guys banyak-banyak skor aja jadi enggak ada garis finishnya kayaknya ya oke oke ini kabupaten Gersik awaduh dulu iya bener bisa harus-harus ini ya sebanyak-banyak skor ya guys Aduh saya ternyata salah juga ya guys Aduh malah segini lagi nyawanya guys oke enggak kepala ya oke terus ini pertanyaannya kabupaten Gersik Oke ya guys ya masih bisa pakai tadi oke 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 terus ini oke oke kita pakai Onyx oke oke terus jangan lupa oke 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 eh hati-hati guys ya oke oke kita dapatkan skor yang sebanyak-banyaknya ya guys ya oke 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 ini pulak putri ya guys jawabannya tadi ya guys ya oke masih yang tadi ya guys pertanyaannya oke oke ngebusnya sih Bisa-bisa kita kisah karena naja echar itu udah ngebusan diri juga guys oke oke onyx ya tuh oke ini pertanyaannya tadi Oke terus kita aku ket siete kaseyat hati-hati hati-hati ada Dukung 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 Oke 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 asuh mother NHLations kena lagi Si Choose oke tuttoень Oke The Blue kolo Aduh duduk aduhan dulu Aduh Aduh duduk udah tipis-udah tipis dikit lagi dikit lagi aduh dulu 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 Oke ini batu onyx yang tadi is eh eh asal ada tetetel aduh duduk jangan jangan nopak duduk ini pakai monster kesusah guys aduh duduk duduk aduh malah kena Astaghfirullahaladzim tapi kita dapat bintang tiga dan 1550 ya mungkin sedikit ya oke ya guys nggak apa-apa lah ya kita akan lanjutkan lagi di game yang terakhir ya guys ya oke sekarang kita akan back dulu dan kita akan lihat ya game yang terakhir yaitu adalah bertahan oke kesini kayaknya game apa ya guys kayaknya unik juga ya guys ya oke sekarang kita akan coba yang bertahan ya guys ya oke saya juga penasaran oke ada derawan juga komodo ya guys ya oke sekarang kita akan pilih yang komodo dulu ya guys ya oke pulau komodo adalah sebuah pulau yang terletak di kepulauan Nusa Tenggara oke pulau komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo ya guys ya pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat ya guys ya pulau komodo berada di sebelah timur pulau bawah yang dipisahkan oleh Selat Sape oke ya guys ya oke jadi diingat ya guys ya jangan lupa ya guys ya oke secara administratif pulau ini termasuk wilayah kecamatan komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia ya guys ya jelas lah ya pas Indonesia ya guys ya pulau komodo merupakan ujung paling barat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat ya guys ya oke Sip UNESCO mengakui pulau komodo sebagai situs warisan dunia pada 1986 ya guys ya bersama dua pulau besar lainnya yakni adalah pulau Rinca dan juga pulau padar pulau komodo dan beberapa pulau kecil di sekitarnya terus dipelihara sebagai habitat asli dari komodo ya guys ya oke sebenarnya daya tarik Taman Nasional Komodo tidak semata-mata oleh kehadiran komodo belakas aja ya guys ya panorama savana dan pemandangan bawah laut merupakan daya tarik pendukung yang sangat potensial ya guys ya wisata bahari misalnya pemancing snorkeling diving kano dan juga bersampan oke luar biasa ya guys ya sedangkan di daratan potensi wisata alam yang bisa dilakukan adalah pengamatan satwa hiking dan juga camping bersama komodo gimana rasanya oke ya guys ya sekarang kita akan langsung saja bermain untuk bertahan ya saya juga penasaran ini game kayak gimana sih wilayah yang kalah raya dengan ikan di Indonesia telah diserang ya oke mari bantu aku menyelamatkan kekayaan yang ada di pulau ini dengan cara menembaki musuh oke kita tembaki musuh ya ya bisa oke arahkan tembakan ke musuh yang ada oke ya bisa sip 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 Oke 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 bisa ininya musuhnya udah ada ya bisa oke 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 Wah ini ternyata yang dipakai cuma satu ya bisa oke 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 sip mantap ya bisa oke oke kita upgrade ya bisa oke oke kita upgrade aja dulu ya pulau komodo berada di pulau timur Sulaw Sumbawa dipelahkan oleh Selat Sape ya bisa oke oke oh ada dua ya bisa kita bisa upgrade-upgrade sih jadi ada dua senjata ya bisa oke ikannya nggak boleh diambil sama sekali ya bisa oke upgrade-upgrade ya pulau komodo berada di sebelah timur pulau Sumbawa Oke selat Sape ya di sini masih yang tadi ya bisa oke kita bisa upgrade ya ternyata senjatanya langsung ada banyak kayak gini ya bisa oke seru juga ya bisa oke deh karena musuhnya juga makin banyak ya bisa oke 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 kita upgrade lagi ya bisa oke sekitar pulau komodo juga terdapat pulau lain oke aja itu adalah pulau-pulau apa yang pulau Sumbawa ya Oh salah guys Astagfirullah Oke pulau Riccah ya padahal ya Sumbawa juga lumayan sih tapi nggak begitu dekat ya ya oke oke nggak apa-apa ya oke oke kita upgrade lagi ya saya wisata bahari oke yang dapat di tinggi diunggulkan di pulau komodo ya Gc itu adalah camping juga aduh salah juga bisa Astagfirullahaladzim Oke nggak apa-apa ya Oke 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 ini adalah pulau rincah ya oke baru bener ya bisa dufes salah terus Aduh kenapa sih oke nggak papa ya oke upgrade Max nanti upgrade Max nya bisa ya oke terus gini oke 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 terus kesini ya bisa oke upgrade Max nya masih belum bisa ya Oke 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 terus ke sini kesini kesini lagi oke update Max nya masih belum bisa ya guys oke oke upgrade Max nya juga saya juga penasaran sih ya oke berapa ini guys ya oke belum belum bisa ya guys oke 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 kita kesini kita kesini terus kita kesini oke 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 aduh tapi oke oke aduh nih upgrade Max Max nya masih belum bisa guys oke 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 upgrade Max nya masih belum bisa ya guys oke 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 ikan kita masih belum ada yang diambil satupun ya guys Alhamdulillah nya ya seperti itu ya oke 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 Alhamdulillah kita dapat 550 ya guys oh oke langsung ke ini ya guys langsung ke skip ya guys mohon maaf ya oke 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 tapi Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua game yang ada di Jakarta ya guys ya bagaimana menurut teman-teman apakah seru bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya ini merupakan game yang bener-bener asli buatan Indonesia ya guys ya buatan STTAL di Surabaya ya guys ya mengenai menjaga laut Indonesia ya guys ya dan juga banyak imo pengetahuan di dalamnya ya guys ya jadi kita bermain sambil menambah luawasan gitu ya guys ya ya kita sebagai warga Indonesia juga harus tahu ya guys ya tentang negara kita sendiri ya guys ya oke ya guys ya terima kasih ya guys ya sudah menonton sampai detik ini ya guys ya mungkin kita akan lanjutkan lagi ya guys ya game ini di next episode ya guys ya oke ya guys ya aduh saya sampai lupa mau ngomong apa ya guys ya oke ya guys ya jangan lupa subscribe share dan juga stay tune di channel ini untuk bisa melihat kelanjutan dari game ini maupun dari game yang lainnya akan saya lanjutkan lagi ya guys ya selamat hari pahlawan nasional ya guys ya saya Nanda Pradika see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati